Kincuan terhuyung ke depan. Serangan ini sangat kuat, namun, tubuh Kincuan juga sangat kuat. Meski begitu, blutki seluruh tubuhnya masih bangkit dari serangan itu. Suge Liu Sang terkejut. Meskipun itu adalah serangan sederhana, itu tetap mendarat di tubuh Kincuan. Dia tidak memiliki teknik pelindung atau baju besi untuk memblokirnya, tapi dia benar-benar berhasil memblokirnya. Kincuan menarik nafas dalam-dalam dan menekan darah di tubuhnya. Kemampuan Suge Liu Sang ini benar-benar tidak buruk. Dia bisa diam-diam menyerangku. Ini tidak bisa diremehkan. Kali ini, itu adalah serangan biasa dari pihak lain. Bagaimana jika itu adalah senjata ilahi? Bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk menyelamatkan nyawanya sendiri, berapa kali dia bisa menyelamatkan nyawanya sendiri jika dia menggunakan senjata suci seperti ini? Namun, Kincuan memikirkan sesuatu. Suge Liu Sang dapat menggunakan serangan sembunyi-sembunyi seperti itu, tetapi jika dia memiliki senjata, apakah dia dapat melakukannya dengan sempurna? Pakaian lawannya tidak biasa. Kincuan dapat merasakan bahwa itu adalah sesuatu yang dapat menyatu dengan sempurna dengan Suge Liu Sang. Itu harus menjadi item tingkat dewa yang telah menyerap darah esensi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melakukannya tanpa diketahui. Jika ada senjata ilahi, itu akan mengenali tuannya. Selama itu menyerap darah esensi, itu akan bisa bekerja sama dengan tuannya. Ini adalah pertama kalinya mata dewa emas Kincuan tidak bisa melihatnya. Ini membuat Kincuan tidak dapat menerimanya. Dia yakin dengan mata dewa emasnya sampai batas tertentu. Itu bahkan lebih penting daripada tubuh tiran yang luar biasa. Lagipula, tekanan surgawi dari mata dewa adalah tirani. Itu mengabaikan semua kondisi. Dia tidak menyangka itu tidak bisa melihat melalui Suge Liu Sang, yang tidak sekuat itu. Suwa. Suge Liu Sang bergerak lagi. Kali ini, dia bahkan lebih cepat. After Images bisa dilihat. Satu-satunya hal yang tidak ada adalah tubuh aslinya. Kincuan dapat melihat bahwa semua yang ada di sekitarnya hanyalah ilusi. Meskipun itu sangat realistis dan hidup, dan bahkan memiliki ekspresi, dia masih bisa mengatakan bahwa itu palsu. Namun, dia benar-benar tidak bisa melihat mereka. Kincuan sudah menutup matanya. Seperti kata pepatah, melihat adalah percaya. Padahal, apa yang dilihat mata belum tentu merupakan kebenaran. Banyak hal yang membingungkan dan tersembunyi di luar imajinasi. Hati sejelas cermin. Kincuan tiba-tiba memikirkan hal ini, dan pada saat yang sama, pikirannya mulai jernih. Bang! Kincuan dipukul sekali lagi. Kali ini, itu sedikit lebih ganas. Kincuan merasa tubuhnya sakit. Ketika serangan itu menghantamnya, dia bisa melihat Suge Liu Sang. Meski sangat singkat, itu karena Suge Liu Sang telah pergi setelah serangan itu. Pada saat itu, Kincuan melihat palu abu-abu kecil muncul di tangan Suge Liu Sang. Itu abu-abu dan buram, seolah-olah itu adalah bayangan. Jika seseorang melihatnya sebentar, itu akan menembus, seolah-olah palu kecil itu akan menghilang. Palu Yin Yang Ini adalah senjata natal Suge Liu Sang. Item ini datang bersama dengan warisan Yin Yang miliknya. Itu memiliki penyembunyian, serangan berat, dan kemampuan menghancurkan baju besi. Palu ini sangat aneh karena kemampuannya untuk menyerang Yin dan Yang. Selain itu, itu sangat kuat. Kincuan memahami kemampuan ini dengan sangat baik. Lagi pula, dengan Yin Yang daunnya, dia memiliki pemahaman yang luar biasa tentang kemampuan ini. Karena itu juga dia tahu bagaimana menyesuaikan diri. Pada saat ini, Kincuan juga tahu mengapa Suge Liu Sang bisa duduk di puncak papan peringkat. Tidak ada seorang pun di dunia yang sama yang bisa memblokirnya. Apalagi, kemampuan serangan Yin Yang ini benar-benar menakutkan. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak dapat memblokirnya. Hati sejernih cermin, pikiran sebening cermin. Kincuan menutup matanya. Pada saat ini, dia mengosongkan pikirannya. Dia tidak menggunakan matanya untuk melihat atau telinganya untuk mendengarkan. Dia tidak bergerak sama sekali. 2612. Bang! Palu lain memukulnya. Tapi kali ini, Kincuan sepertinya telah merasakannya, jadi tubuhnya secara naluriah mengelak. Dia tidak sepenuhnya mengelak, tapi dia menghindari bagian vitalnya, jadi kerusakannya sangat berkurang. Kincuan masih tidak membuka matanya. Dia masih menggunakan indera spiritualnya untuk merasakannya. Yin dan Yang tak berbentuk lawannya terlalu cemerlang. Lagi pula, Kincuan pernah menghadapi situasi serupa sebelumnya. Tetapi pada saat itu, mata dewa emasnya dapat melihatnya, dan perasaan spiritualnya dapat dengan mudah merasakannya. Tapi kali ini, ketika dia memobilisasi persepsinya yang kuat, dia hanya bisa merasakannya secara samar. Tetapi hal baiknya adalah persepsinya membaik. Ini adalah pertumbuhan. Jika terlalu mulus, dia akan mendapatkan beberapa hal, tetapi dia juga akan kehilangan beberapa hal, seperti kemampuan menghadapi kesulitan dan beberapa pengalaman praktis dalam kesulitan. Desir. Bang. Ya. Dia dipukul lagi, tapi bagian vitalnya masih bisa dihindari. Terakhir kali, Kincuan mengelak. Kincuan tersenyum. Karena terakhir kali, sosok Sugilyusang muncul di benaknya, jadi dia dengan mudah menghindarinya. Yin dan Yang tidak berbentuk tetapi kuat. Namun, Kincuan juga memiliki dao besar Yin dan Yang yang melampaui puncak kesempurnaan. Karena itu, dia memahami seutas hukum Yin dan Yang dan menggabungkannya dengan landasan roh dan kesadarannya. Dia menggabungkan Yin dan Yang tanpa bentuk. Sekarang, Kincuan dapat dengan jelas melihat Sugilyusang. Dengan Yin dan Yang tanpa bentuk ini, Sugilyusang hampir tak terkalahkan di antara kaumnya. Ini juga merupakan kartu truf dan kekuatan dari kemampuan yang kuat. Dengan ini, dia bisa memandang rendah teman-temannya. Di masa depan, ketika wilayahnya meningkat, dia pasti akan menjadi luar biasa. Tentu saja, selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Kemampuan apapun bergantung pada ranah dan kekuatan. Misalnya, Anda mungkin tidak terkalahkan pada level Anda saat ini, tetapi bagaimana jika ada seseorang yang satu atau dua level lebih tinggi dari Anda. Ini normal. Kekuatan bisa menebusnya. Ada juga beberapa harta dan keterampilan magis. Teknik kultivasi, kartu truf, dan bahkan beberapa kemampuan khusus yang dapat diberikan oleh binatang iblis kepada tuannya juga dapat digunakan. Tidak ada yang namanya teknik tak terkalahkan. Tidak ada yang namanya metode kultivasi yang tak terkalahkan. Di dunia alami, ada beberapa binatang iblis yang tidak memiliki musuh alami. Namun, mereka tidak bisa lepas dari siklus reinkarnasi, juga tidak bisa lepas dari hukuman alam. Sekarang setelah mereka menemukan Suge Liusang, teknik tanpa bentuk yin yang tidak lagi dapat menangani kincuan. Bang! Kali ini, kincuan yang secara akurat mengenai tubuh asli Suge Liusang. Suge Liusang didorong mundur dan wajahnya menjadi pucat. Kekuatan dunia telah meningkatkan kekuatan serangan kincuan secara signifikan. Namun, Suge Liusang juga tidak biasa. Dia menerima serangan itu secara langsung dan tidak terluka. Namun, dia merasa sedikit tidak nyaman saat ki dan darahnya melonjak. Juga, Suge Liusang sangat terkejut. Dia terkejut bahwa kincuan bisa memukulnya begitu cepat. Dia tidak berpikir bahwa serangan sebelumnya adalah kebetulan. Namun, Suge Liusang tidak dapat memahami bagaimana kincuan mematahkan yin yang tak berbentuknya. Dia tahu bahwa kincuan tidak memiliki cara untuk memblokir serangannya, tetapi bagaimana dia menemukan cara dalam waktu sesingkat itu. Sementara Suge Liusang bingung, kincuan menyerang. Suwa! 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 Secara alami, Suge Liusang tidak hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apa-apa. Dia menggunakan teknik tanpa bentuk yin yang lagi dan menciptakan banyak bayangan untuk membingungkan kincuan. Bang! Namun, kali ini, serangan kincuan secara akurat mendarat di tubuh Suge Liusang. Dia tidak melewatkan satupun. Setiap serangan lebih berat dari yang sebelumnya. 2613 Kali ini, itu benar-benar menghancurkan kepercayaan diri Suge Liusang. Kemampuan ini adalah kartu truf yang paling diandalkan Suge Liusang, dan selalu berhasil. Tapi hari ini, dia gagal. Itu adalah pertama kalinya dia gagal melawan seseorang dengan usia dan alam yang sama. Sebenarnya, terkadang gagal bukanlah masalah besar, tapi bukan berarti tidak bisa berhasil. Lagipula, siapa yang tidak pernah gagal sebelumnya? Namun kegagalan Suge Liusang bisa dikatakan merupakan pukulan fatal baginya. Serangan ini telah menghancurkan hampir semua keyakinannya, karena dia telah dikalahkan sepenuhnya oleh seseorang seusianya, yang bahkan lebih muda darinya, yang wilayahnya lebih rendah dari miliknya. Bagi Suge Liusang, ini adalah kekalahan telak. Itu adalah kekalahan total dan total. Kincuan tidak terburu-buru untuk bergerak lagi. Dia sangat santai sekarang, dan dia mencoba untuk memahami keadaan luar biasa yang dia alami. Keadaan pikiran, indera ilahi, dan indera adalah hal yang paling misterius. Hal-hal ini tidak dapat dilihat atau disentuh, tetapi mereka benar-benar ada. Mereka berkali-kali lebih kuat dari mata dan telinga. Aku tersesat. Suge Liusang ragu-ragu untuk waktu yang lama dan perlahan mengeluarkan tiga kata itu. Itu sangat berat, seolah-olah dia mengatakannya dengan penuh tekat. Setelah mengatakannya, dia merasa jauh lebih santai, seolah dia telah kehilangan banyak keberanian. Dia selalu memberi banyak tekanan pada dirinya sendiri dan membawa banyak hal. Misalnya, dia tidak bisa menerima kegagalannya. Iya, dia adalah legenda di antara orang-orang dengan usia dan alam yang sama. Legenda yang tak terkalahkan. Jadi, dia tidak percaya bahwa dia akan kalah. Atau lebih tepatnya, bukan karena dia tidak percaya, dia hanya merasa bahwa hari ini tidak akan pernah datang. Hal yang luar biasa tentang dunia ini adalah Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Kincuan mengalahkan Suge Liusang bukanlah kejutan besar, tetapi perasaan ilahi pada akhirnya membuat Kincuan sangat bahagia. Itu keuntungan besar. Ini juga merupakan potensi yang dipaksa keluar dari pertempuran. Ini juga mengapa ketika seseorang menutup dirinya dalam pelatihan, dia akan memiliki penghalang yang tidak bisa dia tembus atau kemampuan bertarungnya akan sangat lemah. Tentu saja, ada kelebihan dan kekurangan untuk semuanya. Pelatihan di balik pintu tertutup relatif aman. Selama dia tidak membuat kesalahan, dia akan baik-baik saja. Ketika dia pergi berlatih dan bertarung, dia akan menghadapi bahaya. Tidak aneh kehilangan nyawanya, tetapi keuntungannya besar. Potensi seseorang seringkali dipaksa keluar dari situasi hidup dan mati. Pertempuran telah berakhir, dan kompetisi juga telah berakhir. Kincuan adalah kuda hitam terbesar dalam kompetisi ini, jenis yang begitu gelap hingga bersinar. Dalam pertempuran ini, Kincuan hanya ingin tampil di mata orang-orang hebat itu. Dia membutuhkan platform untuk memasuki lingkaran itu. Dia sudah lama berada di sembilan surga, tetapi dia menyadari bahwa dia belum memasuki lingkaran yang ingin dia masuki. Sembilan surga terlalu besar. Kincuan tahu bahwa dia pasti bisa mencapai tujuannya dalam pertempuran ini, tetapi dia tidak tahu berapa harga yang harus dia bayar. Kali ini, Kincuan bertarung sebagai murid utama dari Aula Seratus Bunga, sehingga dapat dikatakan bahwa Aula Seratus Bunga menjadi pusat perhatian kali ini. Namun, karena hubungan antara Kincuan dan Master Aula Seratus Bunga, banyak orang berpikir bahwa Kincuan tidak layak menjadi permaisurikian. Sebenarnya, itu masih terjadi sekarang. Namun, Kincuan saat ini telah berubah di mata banyak orang. Dia dapat dengan mudah mengalahkan Sugilyusang, dan masa depan orang seperti itu tidak terbatas. Sekarang, Kincuan hanya perlu menunggu beberapa orang muncul. Sekte besar, terutama sekte besar seperti Sembilan Surga, pada prinsipnya dapat mempertahankan siapapun. Sekte Sembilan Surga Sun Moon memiliki hak. Jadi, mereka tidak akan menganggap bahwa Kincuan terlalu luar biasa. Seekor naga tidak bisa dibesarkan di perairan dangkal. Sekte Sembilan Surga Sun Moon bukanlah perairan dangkal. Bahkan seekor naga pun bisa dibesarkan di sana. 2614. Tiga hari berlalu dan tidak ada yang datang mencari Kincuan. Kincuan dan Permaisurikian menjalani kehidupan normal. Kincuan tidak berpikir untuk mempercepat pemulihan ingatan Permaisurikian. Dia tahu bahwa itu tidak berguna dan tidak ada gunanya terburu-buru. Itu semua tergantung pada takdir. Kadang-kadang ketika dia memikirkannya, orang yang kehilangan ingatannya mungkin tidak begitu menyakitkan karena mereka tidak tahu apa yang telah hilang, sehingga mereka tidak merasakan sakit. Mereka kehilangan ingatan karena rasa sakit untuk menghilangkan rasa sakit, jadi mungkin itu tidak seburuk yang mereka kira. Sekarang dia adalah orang yang paling mempesona di Sekte Sembilan Surga Sun Moon, orang yang paling berbakat. Sekarang diskusi dan fokus semua orang tertuju pada Kincuan. Kincuan telah mencapai tujuannya. Dia perlu memasuki mata beberapa orang, mendapatkan perhatian beberapa orang, dan kemudian menemukan seseorang untuk diajak bekerja sama. Hanya dengan begitu dia bisa memasuki dunia itu dan lingkaran itu. Ini adalah levelnya. Sangat sulit untuk naik ke level yang lebih tinggi. Sulit untuk melompat keluar dari lingkaran semua orang dan memasuki lingkaran yang lebih tinggi. Seseorang perlu menghancurkan kehidupan saat ini dan melampaui kehidupan saat ini. Perubahan diperlukan untuk mencapai tingkat yang mengguncang bumi untuk melompat keluar dari lingkaran ini. Sekte Sembilan Surga Sun Moon sebenarnya tidak cocok untukmu. Permai Suri Kian dan Kincuan baru saja selesai makan saat ini. Kincuan tersenyum dan menatap Permai Suri Kian. Mengapa? Kuil Dewa Perang Sembilan Surga lebih cocok untukmu. Permai Suri Kian tidak menjawab alasannya. Kuil Dewa Perang Sembilan Surga. Maksudmu Kuil Dewa Perang Sembilan Surga yang tidak jauh dari sini? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kincuan tahu tentang Kuil Dewa Perang Sembilan Surga karena namanya. Dia juga tahu sedikit tentang itu karena dia merasa nama itu palsu. Ini karena Kuil Dewa Perang Sembilan Surga mungkin kurang dari 1% dari Sekte Sembilan Surga Sun Moon. Bahkan ada lebih sedikit orang yang mengaku kalah, belum lagi reputasi mereka. Sebagai batu loncatan, Kincuan segera mengesampingkannya. Nyatanya, hingga saat ini, Kincuan masih belum menganggap Kuil Dewa Perang Sembilan Surga itu serius. Iya, sebenarnya, saya juga mengetahuinya secara tidak sengaja. Kuil Dewa Perang Jiutian adalah Kuil Dewa Perang Jiutian yang sebenarnya. Dulunya megah, tetapi sekarang telah menurun ke titik di mana dapat dikatakan telah dihapus dari lingkaran Jiutian. Namun, tidak peduli seberapa banyak penurunannya, ia masih memiliki warisannya sendiri. Permaisuri Kian memandang Kincuan. Ini terutama tentang di mana cocok untukmu, lanjut Permaisuri Kian. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Kincuan bertanya dengan bingung. Aku ingin melihat kekuatanmu, kata Permaisuri Kian sambil tersenyum. Kamu tidak percaya suamimu, Kincuan menyipitkan mata pada Permaisuri Kian. Permaisuri Kian masih memiliki senyum di wajahnya. Sekarang, lelucon Kincuan tidak lagi berpengaruh padanya. Dapat dikatakan bahwa dia sudah terbiasa, dan bahkan merasa itu cukup bagus. Tanpa sadar, dia sudah terbiasa dengan perasaan ini. Kalau begitu aku akan meninggalkan Sekte Sembilan Surga Sun Moon sekarang. Kincuan juga bertanya dengan ragu. Adapun Sembilan Surga Sun Moon Sekte, Kincuan secara alami bukan miliknya. Namun, Kuil Dewa Perang Jiutian berbeda. Satu nama bisa mengalahkan Sekte Sembilan Surga Sun Moon. Sebelumnya, dia hanya merasa bahwa Kuil Dewa Perang Jiutian hanyalah reputasi yang tidak pantas, dan saat ini dia tidak diizinkan pergi ke sana. Namun, sekarang Permaisuri Kian berkata bahwa Kuil Dewa Perang Jiutian tampaknya tidak biasa. Namun, dia masih ingin tahu lebih banyak tentang itu. Kuil Dewa Perang Jiutian memang sudah sangat menurun sekarang. Bahkan bisa dikatakan hanya ada satu orang yang benar di dalamnya. Jika orang ini pergi, Kuil Dewa Perang Jiutian akan segera menghilang. Ini masih mengejutkan Kincuan. Bagaimanapun, kalimat ini mengungkapkan sepotong informasi, yaitu bahwa tempat yang berani menggantungkan papan nama Kuil Dewa Perang Jiutian ini didukung oleh satu orang, dan dia baik-baik saja. Namun, kekuatan satu orang lemah, dan kekuatan satu orang terbatas. Selain itu, Sekte Besar tentu saja bukan sesuatu yang bisa dimainkan oleh satu orang. Sehingga jika hal ini terus berlanjut, tidak dapat dipungkiri akan menurun atau bahkan hilang. 2615 Kata-kata Permaisurikian membuat Kincuan merasa bahwa ada makna yang lebih dalam bagi mereka. Orang-orang di Kuil Dewa Perang Sembilan Surga jelas tidak sederhana. Kincuan menata Permaisurikian, ingin melihat sesuatu dari mata Permaisurikian. Dia sepertinya telah melihatnya. Jika dia benar, orang-orang di Kuil Dewa Perang Sembilan Surga tidak hanya tidak sederhana, mereka mungkin juga tidak normal. Tidak apa-apa menjadi abnormal, ada terlalu banyak orang abnormal. Ketika seseorang mencapai tingkat kultifasi tertentu dan mengalami banyak hal, mentalitas mereka akan berubah. Mungkin jika mereka meremehkannya, itu akan menjadi tidak normal di mata sebagian orang. Kalau begitu, aku benar-benar harus pergi melihatnya. Setelah Kincuan selesai berbicara, dia melihat Permaisurikian. Jika dia pergi ke Kuil Dewa Perang Sembilan Surga, apa yang akan terjadi pada wanita ini? Tidak mudah baginya untuk menemukannya. Meskipun dia tidak bisa mengingatnya, itu semacam kebahagiaan bisa melihatnya karena dia bisa memikirkan cara untuk membuatnya bahagia. Tetapi jika dia pergi dari sini, dia akan sendirian lagi. Kincuan tidak tahan dan bahkan lebih enggan. Bahkan jika dia tahu bahwa Permaisurikian tidak mengenalinya dan tidak memperlakukannya sebagai orang dalam ingatannya karena ingatan itu telah hilang. Sekarang, Kincuan sebenarnya diterima olehnya dengan identitas lain. Tapi Kincuan masih berharap dia akan memulihkan ingatannya. Sebenarnya, memikirkannya lagi, ingatannya hanya merindukannya. Sisanya tidak berubah, jadi jika dia melepaskannya, maka itu bukan apa-apa. Namun, bagian dari ingatannya yang hilang bukan hanya itu. Ada juga akibatnya, tidak ada yang benar-benar bisa hilang sepenuhnya. Gejala sisa Permaisurikian selama bertahun-tahun adalah dia tidak akan menyukai pria lain karena dia kehilangan ingatannya karena dia kehilangan Kincuan. Dia tidak bisa menahan rasa sakit karena kehilangan kekasihnya. Jadi dia kehilangan segalanya tentang Kincuan, tapi dia juga kehilangan kemampuan untuk menyukai orang lain. Jika dia tidak memulihkan ingatannya, maka tidak mengherankan jika dia akan mati sendirian. Kincuan tidak ingin dia mati sendirian. Permaisurikian tersenyum saat melihat Kincuan menatapnya. Apa yang salah? Sebenarnya, dia juga menyadari pikiran Kincuan, tapi dia tidak terlalu tergerak. Apakah Kincuan penting baginya? Dia memikirkannya dan merasa bahwa dia sangat penting, tetapi bukan segalanya. Dia memikirkannya, jika Kincuan pergi, atau bahkan pergi selamanya, dia akan bisa menerimanya. Bukan karena dia berhati dingin, itu hanya penolakan bahwa sadar. Mungkin bagian dari dirinya yang telah hilang tidak benar-benar hilang, tetapi dia tidak tahu bahwa Kincuan di depannya adalah bagian yang telah hilang darinya. Aku tidak tega meninggalkanmu, kata Kincuan dalam dilema. Permaisurikian sedikit tercengang saat melihat ekspresi Kincuan. Dia benar-benar melihat keengganan pria itu untuk berpisah dengannya. Faktanya, dia juga percaya bahwa apa yang dikatakan Kincuan itu benar, tetapi percaya tidak berarti dia bisa merasakannya. Ini bahkan bukan mimpi. Bahkan jika dia mengatakannya dengan berlebihan dan dia mempercayainya, dia hanya tidak merasakannya. Namun, dia masih memiliki kesan yang baik tentang Kincuan saat ini. Kalau tidak, dia tidak akan begitu dekat dengannya. Bagaimanapun, mereka bisa berpegangan tangan dan saling berpelukan. Banyak kali, itu sedikit sulit dipercaya. Dia bahkan sedikit bingung. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan dan mengapa dia begitu kacau sampai sekarang. Melihat ekspresi Permaisurikian, Kincuan hanya bisa tersenyum pahit. Ini adalah ketidakberdayaannya. Tidak peduli seberapa kuat dia, ada beberapa hal yang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada cara untuk mengubahnya. Kincuan, terima kasih, Permaisurikian berkata dengan lembut. Dipelihara dan dilindungi oleh orang lain, dia sangat bahagia selama periode ini, tetapi dia tidak bisa melepaskan segalanya dan menyerahkan dirinya kepada Kincuan. Dia tidak tahu apa yang dia bersikeras. Tidak ada yang disebut Kincuan dalam ingatannya. Tidak ada cinta yang tak terlupakan, tetapi dia bisa merasakan bahwa dia menolak cinta, bahkan jika dia merasa menyukai pria di depannya. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan Kincuan memegang tangannya. 2.616 Sebenarnya, Kincuan juga mengerti bahwa bagi sebagian orang, jika Anda melewatkannya, Anda akan merindukannya. Bahkan jika Anda memaksanya untuk tinggal, Anda mungkin mengira dia masih orang yang sama, tetapi kenyataannya, dia bukan lagi orang yang sama. Tapi dia tidak bisa melupakannya. Kianfei adalah wanita pertama yang dia kenal, atau lebih tepatnya, orang pertama yang dia kenal. Melihat wanita yang dulu mencintainya dalam keadaan ini, tentu saja hatinya merasa tidak nyaman. Sekarang beberapa waktu telah berlalu dan banyak hal telah terjadi, dia dapat melihat melalui banyak hal. Tapi masih ada jejak obsesi di hatinya. Sekarang, keduanya sebenarnya sangat misterius. Tapi sekarang, Permaisuri Kian memberitahunya bahwa ada tempat yang cocok untuknya. Jika dia pergi, mereka pada dasarnya akan dipisahkan. Hari-hari ini, jika terus seperti ini, mungkin benar-benar akan ada perubahan. Mungkin sulit tetapi itu tidak mustahil. Mata Kincuan dipenuhi dengan kengganan dan kengganan. Dia bahkan tidak tahu apa yang dia rasakan. Apakah perlu? Aku ingin tahu bagaimana kamu sampai di tempatmu sekarang. Kamu tidak bisa melepaskannya. Permaisuri Kian tersenyum dan menatap Kincuan. Meskipun dia mengatakan itu, Permaisuri Kian sebenarnya merasakan sesuatu di hatinya. Mengesampingkan apakah Kincuan adalah orang yang kehilangan ingatannya, bahkan jika dia adalah orang baru, dia masih memiliki kesan yang baik tentangnya. Setidaknya, pria lain tidak bisa dibandingkan dengannya. Kincuan menghela nafas dan ingin menjangkau dan menyentuh wajahnya. Sebenarnya, ini bukan apa-apa. Mereka telah melakukannya sebelumnya dengan hubungan mereka saat ini, tetapi sekarang terasa sedikit sulit. Oke, kita tidak akan menghilang. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Permaisuri Kian tersenyum dan berkata, dia bahagia, dia sudah lama berada di sini sendirian. Salah satu alasannya adalah dia tidak ingin dekat dengan siapapun. Alasan lainnya adalah dia berbakat dan orang biasa tidak akan berani sombong di depannya. Pada akhirnya, Kincuan hanya bisa mengangguk tak berdaya. Dia tahu bahwa hari ini pasti akan datang. Bahkan jika dia tidak pergi ke Kuil Dewa Perang Sembilan Surga, dia akan pergi ke tempat lain, seperti Kuil Dewi Empirean. Dia pasti akan pergi ke Kuil Dewi Empirean. Semua yang dia lakukan sekarang adalah untuk sampai ke sana. Adapun apa yang akan terjadi antara dia dan Permaisuri Kian, dia juga tidak yakin. Dia hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya. Mungkin suatu hari, Permaisuri Kian akan mendapatkan kembali ingatannya. Kincuan pergi ke Kuil Dewa Perang Jiutian. Meskipun Kuil Dewa Perang Sembilan Surga juga ada di sini dan dapat dianggap berada di wilayah yang sama, jaraknya masih sangat jauh. Bahkan dengan kecepatan Kincuan, butuh beberapa hari untuk sampai ke sana. Permaisuri Kian berkata bahwa itu cocok untuknya, dan Kincuan merasa itu pasti cocok untuknya. Bagaimanapun, Kincuan adalah pewaris Dewa Perang, dan dia juga memiliki misi Dewa Perang. Kuil Dewa Perang Jiutian di sini telah menurun, dan bahkan dapat dikatakan telah menurun tanpa bisa dikenali, jadi ini juga misinya. Setidaknya untuk saat ini, Kincuan masih berpikir untuk membuat Kuil Dewa Perang Jiutian menjadi lebih kuat. Seminggu kemudian, Kincuan tiba di kaki Gunung Batlegot. Gunung Batlegot tidak tinggi, tetapi vegetasi di gunung itu lebat. Tampaknya ada cukup banyak orang dari kaki gunung hingga puncak, yang membuat Kincuan sedikit bingung. Ada tangga panjang, berkelok-kelok sampai ke puncak. Kincuan perlahan mengikuti orang yang lewat, dan keraguan di hatinya semakin besar. Dupa Dupa di sini sangat kuat, dan hanya ketika dia mencapai puncak dia dapat melihat dengan jelas bahwa ada dua kuil di sini. Salah satunya adalah kuil, dan yang lainnya adalah kuil. Kuil itu adalah kuil Dewa Perang Jiutian. Kuil itu disebut Kuil Raja Naga. Nama itu sangat biasa. Kincuan penasaran mengapa ada kuil Raja Naga di sebelah kuil Dewa Perang Jiutian, dan sepertinya kuil Raja Naga sangat populer. 2617 Mungkin ada kuil Raja Naga yang tak terhitung jumlahnya di benua ini, tetapi semuanya memiliki nama yang sama. Itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan Raja Naga. Kebanyakan dari mereka hanya nama. Lagipula, Raja Naga yang legendaris itu maha kuasa. Namun, kuil Raja Naga di depannya benar-benar berbeda. Mata Dewa Mas Kincuan dapat melihat bahwa kuil Raja Naga tidak besar, dan diselimuti Kiungu. Jika bukan karena Kiungu pekat ini, akan sulit untuk melihat bangunan yang terlihat seperti beberapa bungalow. Namun, Kincuan bisa melihat ini dan Kiungu yang mengelilinginya. Orang biasa tidak dapat melihatnya, dan beberapa orang istimewa mungkin menggunakan cara lain untuk merasakannya. Orang biasa pasti tidak bisa merasakannya, tapi dupa di sini tumbuh subur. Sebaliknya, kuil Dewa Perang Jiutian di sebelahnya tampak kumuh. Kuil Dewa Perang Jiutian secara alami jauh lebih besar daripada kuil Raja Naga. Kuil Raja Naga sangat kecil, tetapi bangunannya terlihat sangat sederhana dan ada patung Raja Naga, jadi agak bermartabat. Jika seseorang dapat melihat Kiungu, itu akan menjadi lebih berbeda. Kuil Raja Naga yang dilihat Kincuan berbeda dari yang dilihat orang biasa. Kuil Raja Naga bermandikan Kiungu, apakah itu bangunan atau patung Raja Naga? Mereka semua seperti hidup dan bermartabat dengan udara yang mulia. Itu semacam udara yang mulia, tidak tajam, tapi berat. Untuk sesaat, Kincuan benar-benar lupa melihat kuil Dewa Perang Jiutian. Dia tidak bisa mengalihkan pandangan dari kuil Raja Naga. Bahkan sembilan Naga suci di tubuhnya sedikit bersemangat. Itu semacam resonansi. Kincuan sendiri tidak yakin apa itu. Di masa lalu, ketika Kincuan menemukannya, dia bisa merasakan keinginan dari sembilan Naga Dewa. Ia ingin melahap dan menyerap, tapi perasaan ini tidak sama seperti sebelumnya. Dia bisa merasakan sesuatu, dan itu sangat kuat. Namun, dia hanya tidak tahu harus berbuat apa. Dia sangat menginginkannya, tetapi dia tidak tahu bagaimana mendapatkannya. Ada aliran orang yang tak ada habisnya di sekitarnya. Mereka semua datang untuk membakar dupa dan berdoa. Orang-orang ini semuanya sangat saleh. Setelah membakar dupa, mereka berlutut dan menggumamkan sesuatu. Sulit untuk mendengar kalimat lengkap, tetapi mudah ditebak bahwa mereka berdoa untuk kekayaan dan keselamatan. Pada saat ini, Kincuan berbalik dan melihat seorang pemuda berjalan keluar. Dia tinggi dan ramping. Dia tidak terlalu tampan, tapi dia juga tidak jelek. Yang paling penting adalah temperamennya. Dia adalah tipe pria yang selembut batu giok. Kincuan terus mencoba menebak usianya, tetapi pada akhirnya, dia menyerah. Tidak mungkin menebak usianya. Dia tampak seperti berusia 20-an atau 30-an, tetapi temperamennya jelas bukan sesuatu yang dimiliki oleh 20-an atau 30-an. Bahkan orang berusia 300 tahun pun mungkin tidak dapat mengembangkan temperamen seperti itu. Ini adalah temperamen yang sangat harmonis, seolah-olah berdiri jauh dari urusan duniawi. Itu tidak akan membuat orang merasa tertekan, tetapi tidak bisa diabaikan. Itu menyelaukan tetapi tidak mencolok. Tetapi pada saat ini, sembilan posisi naga ilahi di tubuh Kincuan tampaknya telah terlepas dari belenggu. Pada saat itu, Kincuan merasa seolah-olah dia memiliki kembaran. Hmm. Kincuan tiba-tiba menyadari bahwa sembilan posisi naga ilahi di tubuhnya sebenarnya terhubung dengan bola energi ungu itu. Energi ungu dari timur. Apakah ini Dao? Dao agung? Dao surgawi? Kincuan linglung. Ini adalah energi ungu dari timur, tetapi mengapa dia merasakannya melalui sembilan posisi naga ilahi. Kuil Raja Naga. Kincuan dengan cepat mengerti bahwa ini mungkin sebuah peluang. Konstitusi Kincuan adalah tubuh Tuhan yang luar biasa, dan dia mengembangkan kebenaran yang luar biasa. Kebenaran luar biasa adalah aura yang sangat sombong. Energi ungu dari timur dapat dikatakan sebagai keadaan selanjutnya dari kebenaran luar biasa, atau bahkan keadaan setelah itu. 2618. Kincuan bahkan tidak tahu energi ungu macam apa itu, tapi itu pasti energi yang benar. Dia bisa merasakan bahwa itu adalah energi benar, tetapi itu lebih murni. Kincuan tidak peduli tentang hal lain. Dia bahkan tidak peduli dengan orang luar biasa yang tiba-tiba muncul, tetapi dia yakin pihak lain tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Sembilan Dewa Naga sebenarnya mulai bertarung dengan energi ungu. Kedua belah pihak berimbang, yang membuat Kincuan sangat penasaran. Dia tidak yakin mengapa. Namun, dia sangat menantikannya. Lagi pula, energi ungu semacam ini sangat langka. Kultivasi manusia berbeda dengan apa yang terbentuk di langit dan bumi. Energi spiritual di langit dan bumi tersebar. Bahkan di beberapa tempat di mana energi spiritual berkumpul, seperti gua surga terberkati, ini adalah tempat-tempat dengan energi spiritual dan energi esensi yang kaya. Bahkan di gua surga terberkati ini, diperlukan penyerapan, pemurnian, dan transformasi manusia menjadi energinya sendiri. Proses ini justru akan mengakibatkan banyak kerugian. Eh! Kincuan tiba-tiba menyadari bahwa pertarungan antara sembilan naga ilahi dan energi ungu tampaknya telah berubah. Sembilan naga ilahi pada awalnya seimbang dengan energi ungu, tetapi sembilan naga ilahi tiba-tiba mengubah target mereka dan langsung menuju patung Raja Naga. Raja Naga sangat kuat, tetapi naga ilahi yang legendaris sebenarnya memiliki status lebih tinggi daripada Raja Naga itu. Di antara naga, hanya naga ilahi yang memiliki status tertinggi. Adapun Raja Naga Ilahi dan Kaisar Naga Ilahi, mereka sebenarnya adalah naga ilahi. Apakah ini media? Kincuan menyadari bahwa sembilan naga ilahi tidak menyerap energi ungu. Sebaliknya, mereka mengarahkannya langsung ke tubuh Kincuan. Ledakan. Energi-energi ungu sangat keras, dan dalam sekejap meledak. Pada saat itu, Kincuan merasa tubuhnya akan meledak. Dia bahkan ingin menyempurnakan energi ungu, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat melakukannya. Bahkan tubuhnya tidak lagi di bawah kendalinya. Wajah Kincuan menjadi pucat. Dia merasa bahwa dia telah bertindak terlalu jauh kali ini. Ini adalah situasi terburuk. Jenis energi spiritual yang memasuki tubuh ini sebenarnya sangat berbahaya. Tubuh manusia seperti dunia kecil. Sangat berbahaya untuk diserang oleh hal-hal eksternal. Bagaimanapun, tubuh manusia dan dunia seperti langit berbintang dan debu. Kincuan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, tetapi setelah berjuang untuk waktu yang lama, dia tidak menjadi lebih baik. Tubuhnya kaku, tetapi isi perutnya melonjak hebat. Dampak intens semacam ini terus menyebar, menyerang jiwa dan otaknya. Kincuan benar-benar sedikit takut saat ini, karena dia tahu bahwa sekali gas ungu menyerang otak dan jiwanya, maka Kincuan mungkin menjadi keberadaan khusus seperti orang mati berjalan. Tentu saja, dia juga bisa mati. Gas ungu dan patung naga menyatu bersama dan benar-benar memiliki jejak kemauan. Kincuan tidak tahu apakah ini kehendak patung naga atau gas ungu. Semua makhluk hidup memiliki roh, dan selama kondisinya terpenuhi, kebencian dapat membentuk roh yang membenci. Ki spiritual seperti Ki ungu mungkin juga berfungsi. Selain itu, ada banyak pembakaran dupa di sini, dan ada orang yang datang dan pergi. Mungkin beberapa hal khusus telah muncul, atau mungkin hal khusus ini telah diserap oleh Ki ungu dan memperoleh kecerdasan. Kincuan merasakannya, tapi sekarang dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Jika dia bisa mengendalikan tubuh dan jiwanya, dia bisa bertarung dengan benda spesial itu. Bagaimanapun, tubuh Kincuan memiliki sembilan naga ilahi, dewa, dan keberadaan lainnya. Meskipun harta itu bagus, mereka masih perlu dikendalikan oleh tuannya. Adapun untuk melindungi tuannya, itu hanya melindungi tuannya. Terkadang, bahkan tidak jelas apakah itu melindungi atau tidak. Gelombang demi gelombang kegelapan menutupi langit seperti awan hitam, menutupi langit saat mereka bergegas menuju Kincuan. Ini adalah kegelapan tanpa batas, tubuh Kincuan dipenuhi keringat dingin, dan genangan air langsung terbentuk di bawah kakinya. Sudah berakhir, jika dia benar-benar diselimuti kegelapan, Kincuan merasa dia mungkin benar-benar mati di sini. 2619 Kincuan menghadapi bahaya di sepanjang jalan. Dia telah berjalan di ambang kematian berkali-kali, tetapi kali ini, dia merasa itu sangat berbahaya. Alasan utamanya adalah dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia benar-benar tidak berdaya. Adapun apakah harta sihirnya bisa menyelamatkannya atau tidak di saat-saat terakhir, itu semua terserah kehendak langit. Selain itu, sulit untuk mengatakan apakah harta sihirnya dapat memblokir serangan itu atau tidak. Dia terlalu ceroboh. Tapi sekarang, dia tidak punya cara sama sekali. Dia tidak berdaya dan tidak berdaya. Ini adalah pertama kalinya Kincuan merasa sangat tidak berdaya. Dia awalnya berpikir bahwa dia bukan yang terkuat, tetapi dengan banyak metodenya, dia seharusnya memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi sekarang, dia tahu bahwa ada terlalu banyak keberadaan yang menakutkan di dunia ini. Terkadang, kekuatan manusia benar-benar tidak signifikan. Kegelapan semakin dekat dan hati Kincuan semakin cerah dan cerah. Kegelapan menyebar ke seluruh tubuhnya dan menuju kepalanya. Otak adalah kejernihan terakhirnya. Jika otaknya dimakan, maka jiwanya pasti akan hilang. Kincuan tidak yakin tentang jiwa, tetapi dia memiliki ingatan akan kehidupan masa lalunya, jadi dia mempercayainya. Apakah itu kelahiran kembali atau kepemilikan, dia percaya pada jiwa. Dan sekarang, tampaknya ketika seorang ahli mencapai tingkat tertentu, mereka akan memiliki roh primordialnya sendiri. Roh primordial bisa dikatakan sebagai jiwa. Kita semua tahu bahwa tubuh terdiri dari jiwa dan daging. Jiwa sebenarnya adalah roh primordial. Ketika seorang ahli mencapai level tertentu, akan ada terobosan besar. Dikatakan bahwa mereka dapat mengendalikan roh primordial, tetapi roh primordial memiliki keterbatasan. Misalnya, tidak peduli seberapa kuat tubuh seseorang, roh primordial akan menjadi sangat lemah setelah meninggalkan tubuh. Selain itu, roh primordial tidak memiliki kekuatan serangan di awal. Itu hanya memiliki satu fungsi. Milik. Ya, itu menempati tubuh seseorang, yang setara dengan memiliki kehidupan lain. Prasyaratnya adalah kepemilikan berhasil, dan dikatakan tidak sesederhana itu. Ding. Saat kincuan akan dilahap oleh kegelapan, jejak kejernihan dipancarkan dari jiwanya. Itu seperti bintang dalam kegelapan, tidak menyelaukan tetapi menghilangkan kegelapan. Itu seperti melempar batu ke air yang tenang, menyebabkan riak menyebar. Bintang dalam kegelapan ini seperti bintang paling terang. Pada saat yang sama, lautan kesadaran kincuan bersinar. Pada saat yang sama, tubuhnya sepertinya telah sadar kembali. Kekuatan mentalnya dipulihkan, dan bahkan sembilan naga dewa kembali ke tubuhnya. Mengaum. Roh naga ilahi meraung keras. Raungan ini dipenuhi dengan amarah. Mengaum. Raungan naga dari sembilan roh naga ilahi yang bukan milik naga ilahi sepanjang hidup mereka terdengar. Kincuan memang tidak terkejut, karena dia sekarang tahu apa artinya lapar. Jiwa naga iblis. Ini karena yang ingin melahap kincuan adalah jiwa naga iblis. Kuil raja naga ini sebenarnya telah menyerapki ungu dan jiwa naga iblis. Yang ingin melahap kincuan adalah raja naga iblis. Raja naga iblis yang kuat. Meskipun kincuan sekarang mengendalikan tubuhnya, dia hanya bisa mengendalikan tubuh dan kesadarannya. Namun, bahayanya belum hilang. Roh naga ilahi memiliki kesadarannya sendiri, itulah sebabnya ia marah. Saat ini, itu sedang menghadapi jiwa naga iblis. Kincuan berbalik dan mengangguk pada pria itu tidak jauh, tidak mengatakan apa-apa. Karena kekuatan spiritual yang sangat penting itu, bintang Venus itu, diberikan oleh pria ini. Pada saat kritis itu, nyawa kincuan bisa dikatakan telah diselamatkan oleh pria ini. Tapi sekarang, kincuan tidak peduli tentang ini. Dia harus terlebih dahulu mengusir atau menghancurkan jiwa naga iblis di tubuhnya. Dia tidak khawatir pria itu akan menyakitinya. Lagi pula, jika bukan karena dia, dia mungkin sudah mati. Jiwa naga iblis saat ini dalam keadaan kosong. Tubuhnya dikelilingi oleh ki ungu, dan auranya menakutkan. Adapun roh naga ilahi, itu adalah naga ilahi emas. Itu tampak perkasa dan mendominasi, tetapi kincuan selalu merasa auranya lebih rendah dari jiwa naga iblis. Jiwa naga iblis terlihat sangat mendominasi. Itu tampak besar, dan seluruh tubuhnya hitam. Itu dikelilingi oleh purple key, dan itu memancarkan tekanan yang mengerikan dan kekuatan jahat. Raja naga iblis, raja naga iblis yang sebenarnya, dikatakan sebagai eksistensi yang dapat bersaing dengan naga ilahi. Meskipun sekarang hanya jiwa naga iblis, itu masih tidak bisa diremehkan. Kepemilikan semacam ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan sendiri. Bagaimanapun, kincuan adalah tuan rumahnya. Tidak peduli seberapa kuat jiwa naga iblis, itu tetaplah seorang tamu. Itu memiliki keunggulan geografis. Ada juga kepemilikan tubuh seseorang yang akan mati. Dengan kata lain, seseorang yang jiwanya akan menghilang. Bahkan jika seorang ahli mencoba merasuki orang biasa yang sehat, itu masih akan sangat berbahaya. Sekarang, kincuan menghela nafas lega. Sebelumnya, itu terutama karena dia tidak bisa menolak sama sekali. Pada saat itu, itu sangat berbahaya. Dapat dikatakan bahwa pada saat itu, kincuan bahkan lebih rentan dirasuki daripada orang yang sekarat. Jiwa naga iblis sangat kuat, tetapi kincuan saat ini berbeda dari sebelumnya. Tidak peduli seberapa kuat jiwa naga iblis, kincuan masih memiliki keuntungan saat ini, kecuali jiwa naga iblis memiliki kemampuan kepemilikan yang sangat kuat. Pada saat ini, roh naga ilahi telah kembali ke kincuan. Di sini, dia memiliki keunggulan absolut. Awalnya, kepemilikan semacam ini adalah yang paling tidak ditakuti kincuan, tetapi dia tidak menyangka bahwa situasi sebelumnya akan terjadi. Roh naga ilahi tidak dapat kembali, dan dia telah kehilangan kendali atas tubuh dan pikirannya. Kemungkinan terjadinya situasi seperti ini terlalu kecil. Selama salah satu dari mereka ada, kincuan tidak akan berada dalam bahaya. Paling tidak, dia tidak akan bisa melawan. 2620 Hanya setelah bahaya berlalu barulah seseorang merasa takut. Ini bukan masalah takut mati. Kehilangan nyawa seseorang tanpa menyadarinya agak terlalu menjengkelkan. Meski ancaman masih ada, kincuan pada dasarnya berada dalam posisi tak terkalahkan. Selain itu, jika penguasaan bola gagal, pihak lawan akan jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Itu tidak seperti melarikan diri tanpa kepemilikan yang sukses. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Ini adalah masalah hidup dan mati. Kecuali ada kemampuan ilahi khusus, seseorang dapat bertahan bahkan jika kepemilikannya gagal. Hanya kemampuan ilahi dan grendau yang bisa melakukannya. Ini karena harta adalah objek eksternal. Jiwa tidak bisa menggunakan harta. Adapun grendau, itu sangat langka dan sangat berharga. Lagi pula, di dunia seniman bela diri, hanya kesadaran yang bisa bertahan selamanya. Sangat sulit bagi tubuh untuk menjadi dewa. Tentu saja, itu bukan tidak mungkin, tetapi sangat sulit. Oleh karena itu, banyak orang mengolah grendau, mengolah avatar, roh primordial, del, menggunakan metode lain untuk mengejar keabadian. Jika tidak ada kemampuan ilahi atau grendau untuk melindungi roh primordial, maka naga iblis hanya bisa bertarung dengan kincuan sampai akhir atau berisiko mati untuk melarikan diri. Bahkan jika dia melarikan diri, roh primordialnya akan sangat terluka dan menjadi sangat lemah. Kepemilikan akan sangat sulit. Ada juga batas waktu roh primordial meninggalkan tubuh. Itu harus menemukan target dalam jangka waktu tertentu, atau mencari operator khusus untuk tinggal. Namun, ini hanya sementara. Misalnya, jiwa naga iblis ada di kuil raja naga ini, dan patung raja naga ini adalah pengangkutnya. Jiwa naga iblis juga merupakan keberadaan yang kuat. Meskipun ada banyak orang yang datang dan pergi, jiwa naga iblis tidak akan tertarik pada orang biasa. Harus diketahui bahwa setelah dimiliki, itu tidak dapat digunakan lagi untuk waktu yang lama. Roh primordial tidak mengizinkannya. Oleh karena itu, raja naga iblis tidak membiarkan dirinya secara acak menemukan seseorang untuk dirasuki. Hanya ketika roh primordial akan menghilang, dia akan segera menemukan target. Raja naga iblis sebenarnya punya target di sini. Misalnya, orang di kuil dewa perang. Namun, dia tidak dapat menemukan peluang, jadi dia hanya menunggu. Bagi raja naga iblis, menunggu di sini selama 8 hingga 10 tahun, 30 hingga 50 tahun, atau bahkan 80 hingga 100 tahun bukanlah masalah besar. Lagi pula, ini adalah waktu yang sangat singkat dibandingkan dengan umur panjangnya. Untungnya, raja naga ini seperti Vesel yang sangat bagus. Dia bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama dalam bentuk roh primordialnya. Dia tidak perlu khawatir tentang jiwanya yang menyebar. Kemunculan kincuan membuat raja naga iblis sangat bersemangat. Segala sesuatu tentang kincuan sejalan dengan tujuan penguasaan raja naga iblis. Selain itu, kultivasi kincuan tidak tinggi, jadi raja naga iblis yakin bahwa kepemilikan itu akan berhasil. Sebenarnya, perkembangan situasi juga dalam harapan dan kendalinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada saat kritis, target yang selalu dia perlakukan sebagai cadangan akan bergerak. Langkah ini telah menyebabkan semua usahanya sebelumnya sia-sia. Tidak hanya itu, dia juga memaksa dirinya sendiri ke dalam situasi putus asa. Ini jelas merupakan situasi putus asa. Ada kemungkinan besar bahwa jiwanya akan terbang dan dimusnahkan hari ini. Sangat disayangkan bahwa roh naga ilahi di depannya juga menjadi masalah. Faktanya, alasan mengapa dia memilih kincuan sebagai targetnya adalah karena roh naga ilahi ini. Setelah kepemilikan berhasil, maka roh naga ilahi ini akan disempurnakan dan diserap olehnya. Pada saat itu, dia akan dapat dengan mudah menerobos lagi. Pada saat itu, dia akan memiliki kesempatan untuk mencapai puncak piramida itu. Tapi sekarang, kesempatan itu menjadi jauh lebih kecil. Dia bahkan merasa bahwa tetap hidup adalah sebuah masalah. Gemuruh mengaum. Raungan naga terdengar. Medan perang berada dalam kesadaran kincuan. Raja naga iblis dan roh naga ilahi menyerang pada waktu yang hampir bersamaan. Raja naga iblis hitam seperti tinta, menutupi langit dan matahari. Kabut hitam berputar di sekitar tubuhnya seperti asap. Aura menakutkan terpancar darinya saat dia mengendalikan kabut hitam, sepertinya ingin melahap segalanya. Roh naga ilahi juga sangat besar, tetapi terlihat lebih agung. Cahaya kemasan bersinar ke segala arah, langsung menghalangi kabut hitam yang mendekat. Pada saat ini, kincuan juga bergerak. Bahkan dalam kesadarannya, dia bisa menggunakan gatai immortal might dan kemampuan lainnya karena ini adalah dunianya. Ada juga kemampuan lain yang dimiliki kincuan. Api penyucian emas. Kemampuan ini adalah sesuatu yang jarang digunakan kincuan saat ini. Ini karena tempat ini sebenarnya digunakan untuk melawan roh primordial. Dulu, saat dia menggunakannya untuk melawan orang lain, kerusakan yang dia derita hanya mental. Terus terang, dia hanya bisa merasakan sakit, tapi tidak ada kerusakan yang nyata. Selama saraf seseorang kuat, mereka akan mampu menahannya. Di masa lalu, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi sekarang, dia mengerti sedikit. Tempat ini lebih ditargetkan pada roh primordial, jadi kincuan sekarang lebih percaya diri. Lagipula, di api penyucian emas, dia adalah eksistensi seperti seorang raja.